Kementerian Pertanian bersama dengan kepolisian menggerbek sebuah gudang di Marunda, Jakarta Utara karena diduga kuat menjadi tempat penimbunan bawang putih impor. Ada lebih dari 182 ton bawang putih yang diamankan dari gudang ini. Informasi selengkapnya berikut kita ikuti laporan dari reporter Nadi Atmaji dan juru kamera Fani Maulana. Mari kita simak perbincangan saya dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan juga Wakapolri Syafruni dan kita akan menanyakan pada Pak Menteri bagaimana ini awal mula dari adanya penemuan kartel ini Pak? Pertama-tama kami apresiasi pada jajaran kepolisian Republik Indonesia khususnya Pak Wakapolri, Pak Kapolda, kemudian Pak Direktur, Pak Agung di mana hari ini kita menemukan penimbunan bawang putih. Kita tahu satu dua minggu terakhir ini ada kenaikan harga bawang putih sehingga kita melakukan pengecekan di gudang-gudang seluruh Indonesia ada 42 importer bawang putih. Kita sepakat dengan Menteri Perdagangan harga maksimal Rp38.000 per kilo. Ini tidak boleh lagi di atasnya tetapi setelah kami cek di lapangan harganya Rp45.000. Berarti ada sesuatu, mungkin ada kartel dan seterusnya. Sehingga kami koordinasi dengan kepolisian, luar biasa dengan satgas yang dibentuk oleh kepolisian, ini luar biasa bergerak cepat, hanya tiga hari kita sudah temukan penimbunan bawang putih. Dan ini tidak boleh. Dan kepada Pak Wakapolri ini bagaimana kemudian langkah yang bisa dilakukan oleh aparat keamanan khususnya untuk memastikan ini tidak terjadi lagi, Pak? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, bahwa satu tahun terakhir ini kita membentuk satgas. Satgas usus menangani kartel, kartel pangan. Satgas akan kita tambah untuk membackup satgas yang sudah ada. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi dalam waktu dekat bulan puasa, Ramadan, kemudian nanti akan lebaran, disitulah permainan akan semakin marah. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada pemain atau para kartel jangan lakukan itu lagi. Karena dimanapun kita akan tindak dan kita akan tangkapi. Apakah ada daerah-daerah khusus yang mendapatkan pengawasan lebih, Pak? Kita sebar ke seluruh Indonesia, karena pintu-pintu masuk wilayah Indonesia ini tersebar, begitu panjang pantai, pelabuhan banyak, dan sebagainya. Terima kasih banyak kata suatunya, Pak Menteri dan juga Wakap Polis Syafrudin. Itulah tadi wawancara saya yang dipastikan bahwa satgas pangan ini akan memastikan masyarakat bisa menjalani bulan Ramadan dan juga lebaran dengan tenang. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Fani Maulana, Metro TV.